Well, hola people, konnichiwa, baik-baik lagi bersama Salvin di channelnya Kodetek dan kalian bisa lihat kita lagi ada di bootnya Deepcool, Deepcool ada di Combotex 2024 kalian bisa lihat disini ada logonya Deepcool yang pakai kipasnya mereka sendiri warna putih bro gila, 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 kira-kira ada yang baru gak sih? langsung aja kita cek kali ya pertama yang baru dari Deepcool adalah sebuah power supply ha? power supply kecil apaan bang? jadi Deepcool melengkapi jajaran power supplynya dengan menghadirkan ini dia Tiny SFX power supply yang dinamai Deepcool PXS series ya kan? yang mana ini kecil tapi gede maksudnya kayak gimana nih bang kecil tapi gede? ukurannya kecil, kapasitasnya yang gede bro karena ini up to 1000 watt tapi mulainya kalian bisa beli yang 650 watt, 750 watt, 850 watt atau yang gede sekali nih yang 1000 watt biar support 4090 kan? dan karena dia support 4090, dia juga ada konektor VAPWR 12 voltnya jadi kalian gak perlu pakai konektor-konektoran lagi gitu kan? dan ini udah sertifikasi 80 plus gold dari Sybentic dan Acti Plus bre dan selanjutnya mereka juga ngelengkapin jajaran power supplynya dengan menghadirkan warna baru bre baru, 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 baru bre bukan power supply baru ya ini sebenernya udah ada ya tahun kemarin yaitu Deepcool PNM series ya kan? ini ada Deepcool PN850M sebagai contohnya disini tapi ada WH-nya yang artinya white edition bro kalian bisa lihat nih warnanya putih ganteng untuk melengkapi jajaran power supply mereka tapi bukan cuma itu aja ini tuh kabelnya juga dateng warna putih bre dan kabelnya ini udah sleeve cable bro yang artinya kabelnya kagak kaku dan gampang buat diatur karena kan permasalahan rakit PC ya kan, kalian yang suka rakit PC masang kabel 24 pin powernya ini agak susah karena kabelnya keras nah, Deepcool semua kabelnya dapetnya itu udah sleeve cable bro dan kapasitasnya pun tersedia dari yang paling kecil 650W, 750W, 850W, 1000W sampai 1200W dan pastinya karena GPU RTX series udah pake konektor terbaru VAPWR 12V, PSU ini udah punya portnya jadi gak perlu pake konektor lagi bahaya bro, next ada apalagi nih yang baru selanjutnya Deepcool punya casing baru karena kalian tau sendiri kan? sekarang tuh ada teknologi baru di dunia rakitan PC yaitu teknologi backconnect yang mana semua konektor di motherboard dipindahin ke bagian belakang supaya lebih rapih lagi gitu kan dan lebih efisien pas lagi ngerakitnya bre nah, Deepcool tuh ngeluarin casing terbaru mereka dengan seris Deepcool CH560R series yang mana udah support dari brand ASUS untuk BTF mereka dan dari brand MSI untuk Project Zero-nya jadi semuanya itu bisa ditaruh di belakang kalau diliat dari depan itu rapih banget bre dan casing ini support 360mm radiator dan support GPU paling panjang nih dari ASUS yaitu ASUS GeForce RTX 4090 bro kira-kira bakal masuk Indonesia atau enggak? tinggal tunggu aja bro akhirnya bre ada casing ITX ya kan jadi Deepcool ngeluarin casing terbaru mereka yaitu Deepcool CH160M series yang mana ini adalah casing ITX yang bisa dibawa kemana-mana karena ada pegangannya udah kayak koper bro tapi bukan cuma itu aja yang menarik disini tapi ternyata ini tuh bisa dijadiin vertikal kayak gini nih bre nah ada dudukannya tapi nih bre dudukannya ini dijual terpisah bukan ada di paket pembelian gitu loh dan menariknya untuk CH160 ini tuh banyak banget add-onnya ya jadi kalian terserah mau pake yang mana pertama ada vertical base-nya buat dudukin ini supaya jadi vertikal terus kedua dia ada tempered glass-nya jadi kalau misalkan kalian pengen ngasih liat daleman PC kalian kalian pake aja yang tempered glass-nya itu dijual terpisah juga dan untuk spesifikasinya sendiri dia itu udah support PSU yang ukuran ATX, SFX, ataupun SFX L Plus dan dia tuh support di CPU cooler up to 172mm dan juga 240mm all-in-one liquid cooling dan untuk GPU-nya support sampe 305mm jadi harusnya sih GPU 3 kipas nih atau triple fan itu masih muat tapi jangan yang panjang-panjang banget gitu gimana? menarik gak? dan selanjutnya ini menarik banget ya karena ya sekarang tuh era PC tuh udah mulai makin mengecil gitu kan dan ini adalah Deepcool CH1 70 digital series yang kalau kita liat ini tuh kayak memanjang ke atas gitu kayak vertikal gitu kan casing ini tuh tersedia dua pilihan warna ada yang warna putih dan ada yang warna hitam dan tersedia juga ya untuk ya customize pixel-nya ya kalian bisa beli ini yang kayak gini nih ini kira-kira harganya kalau masuk Indonesia tuh sekitar 50-70 ribu gitu lah bre nah ini tuh sekitar 100 piece ya kan tapi kalau misalkan kalian mau beli yang lengkap ini tuh sekitar 200-300 ribuan gitu loh untuk add-onnya ya dan kalian bisa customize sendiri untuk perpiksel-perpikselnya kalian ganti logo boleh kalian gambar sesuatu boleh di casing ini dan itu customize banget lah bre dan casing ini kalian bisa pake power supply yang ukurannya normal gitu loh kalau misalkan kalian udah punya power supply yang ukurannya normal dan bang ini support gak sama all-in-one liquid cooling? ini support ya ukurannya tuh dimulai dari 120mm sampai 240mm untuk support GPU-nya disini tertulis up to 305mm dan karena ini series digital jadi udah pasti ada layar untuk menampilkan semacam suhu dari mulai prosesor ataupun GPU terus frekuensi dan memang ini keren banget sih tapi kalau kalian suruh milih mending warna hitam atau putih kalian pilih mana nih? coba tulis di kolom komentar dah selanjutnya Deepcool punya fancast baru ya yang mana disini ada 4 varian berbeda tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan kalian aja dan teknologi yang disematkan disini udah pasti ada ya kan bre pertama itu udah pake hydrodynamic bearing biar umurnya lebih panjang lah gitu kan terus udah pake second generation 8 pin DC chain cable yang mana kabelnya itu jadi lebih diper mudah lebih diper gampang lah ya kan pas kita lagi rakit PC hmm ini bakal dijual 3 in 1 atau 4 in 1 atau 5 in 1 kita gak tau tapi kalau dilihat dari fotonya sih ini foto 3 in 1 fan ya jadi bisa dijual 1 package gitu kalian lebih tertarik beli satuan atau langsung beli 3 biji? coba tulis di kolom komentar dan Deepcool juga ngeluarin kipas terbaru mereka yang namanya Deepcool FT series ya ini adalah kipas casing yang paling gokil sih karena memang ada hak patenya ada copyrightnya dari Deepcool yang mana kalian bisa lihat nih bearingnya ini transparan dan nanti bakal nyala warna putih dan ada 12 lilitan totalnya ya yang bisa dibilang ini adalah kipas dari Deepcool yang masuk ke series performance karena ini adalah high performance fan casing dia tuh punya garansi pak garansinya 5 tahun loh gokil sih selanjutnya Deepcool punya all in 1 liquid cooling terbaru mereka dan ada 2 disini bre pertama ada Deepcool LP240 dan ada Deepcool LP360 dan kalau dilihat dari pumpnya kalian bisa lihat disini kayak ada pixel-pixel metric gitu dan itu bisa kalian customize lewat software mereka dan softwarenya itu bisa kalian download lah gitu kan dan kalian customize gifnya, bentuknya, dan animasinya kayak gimana gitu kan bro dan selanjutnya ada Deepcool Mystic ARGB series yang mana Mystic ARGB series ini tersedia 2 ukuran juga ya ada yang 240 mm dan ada yang ukuran 360 mm bre dan ini tersedia layar berukuran 2,8 inci tapi layar ini gak bisa disentuh ya cuma menampilkan aja kalian bisa nampilin temperatur atau suhu kalian bisa nampilin CPU atau GPU usage dan lain sebagainya dan yang menariknya bisa nampilin foto atau GIF tapi gak bisa nampilin video dan semua itu bisa kalian atur lewat software yang tersedia dan ini tuh satu software bre jadi kalian gak perlu repot-repot download software yang berbeda gitu dan teknologi yang digunakan disini untuk kipasnya dia tuh udah support second generation 8 pin DC chain cable yang mana kalau kalian lihat disini kabelnya itu nyambung satu sama lain gitu ya kan jadi gak perlu kabel banyak-banyak gak perlu kabel panjang-panjang itu bikin simple banget dan menurut kalian, kalian suka yang mana nih? yang LP series atau yang Mystic ARGB series? kalau gue pribadi udah jelas yang Mystic lah bro ada layarnya kan akhirnya Deepcool punya all-in-one liquid cooling punya layar! gokil! all-in-one liquid cooling ada yang baru nah untuk air cooler ada yang baru gak bang? ada ternyata bre tapi ya ini sebenarnya refreshment lah ya ini adalah Deepcool Assassin for Vision apaan tuh Visi Vision bang? repot amat gitu kan tapi keren sih namanya ya Visi itu artinya Vapor Chamber bro wah gila sih ternyata thermalnya ini ya di bagian besinya ini ya untuk pengantar panasnya dari prosesor ke coolingnya itu udah diganti jadi Vapor Chamber yang artinya heat management-nya lebih baik bro lebih bagus dan lebih cepet lah bisa dibilang penyebaran panasnya gitu dan yang terbajulnya lagi untuk Deepcool Assassin for Visi Vision ini ya dia itu untuk layarnya udah digital pastinya udah bisa dilepas kayak gini bro modular display bro dia pake magnetic dan pake pin untuk power-nya goks bro bener-bener gampang banget buat ngelepas pasang dari si display-nya ini ini teknologi patent dari Deepcool emang gokil sih ya dan kipasnya pun gampang banget buat ngelepasnya tinggal tekan ini nanti bisa kebuka gitu loh jadi memang Deepcool Assassin for Visi Vision ini emang gokil banget buat kalian punya kalau kalian prosesornya Core S7 ataupun Core I9 Resen 7 ataupun Resen 9 karena memang ini air cooler yang sangat bulky yang sangat gemuk gitu kan yang bisa kalian beli nih dan untuk harga sendiri sih kita belum tau ya apakah bakal sama dengan versi sebelumnya atau lebih mahal dikit karena dia kan udah Vapor Chamber dan udah pake teknologi display terbaru dari Deepcool bro next ada apa nih masih di bagian air cooler jadi Deepcool masih nge-refresment produk air cooler mereka salah satunya ini ada AK400 AK620 tapi ini yang versi digital pro kalau sebelumnya kan versi yang digital biasa lah bedanya pro sama yang biasa api nah ini tuh refreshment lagi-lagi ya dia tuh nambahin beberapa temperatur di bagian digitalnya ya beberapa kayak informasi lah gitu kan sebelumnya kan cuma suhu doang nih sekarang tuh udah ada power-nya berapa terus ada usage-nya tuh berapa persen gitu loh jadi lebih lengkap lah jadi yang tadinya satu doang yang ditampilin suhu sekarang ada tiga nih bre dan selanjutnya ada Deepcool AN400 series nah Deepcool AN400 series ini apaan bang? jadi ini adalah sebuah air cooler low profile yang cocok banget kalian gunakan ketika kalian rakit PC pake foam factor ITX karena memang ini kan low profile kipasnya lebih tipis tapi punya performa yang bagus dan Deepcool AN400 series ini dia itu tersedia dua pilihan coating ya bisa dibilang ya ada yang hitsing-nya warna hitam dan ada yang hitsing-nya warna silver bre jadi kalian bisa milih sesuai dengan tema rakitan PC kalian jadi kira-kira itu dia bre untuk liputan kita di bootnya Deepcool di Computex 2024 dan gimana menurut kalian produk Deepcool mana yang menarik menurut kalian ada casing, ada cooling, dan ada power supply tapi kalau menurutku pribadi ini ya produk termenarik dari bootnya Deepcool ini adalah casing ITXPK yaitu Deepcool CH series ya ada CH160 ataupun CH170 dan untuk harganya juga menarik banget kalau misalkan ini udah masuk Indonesia untuk CH160 itu bakal dibanderol sekitar 45 USD dan untuk yang CH170 itu dibanderol sekitar 75 USD kita tunggu aja apakah dia bakal masuk Indonesia ya kira-kira itu dia untuk liputan kita di bootnya Deepcool gimana menurut kalian? coba tulis di kolom komentar like video ini kalau kalian suka di silahkan kalau kalian jelek dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel ini kalau misalkan kalian belum subscribe, bre dan nantikan video liputan kami lainnya di boot selanjutnya, bre bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax